Intro Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Dikenal sebagai kota santri Dengan ratusan pondok pesantren Yang tersebar di seluruh pelosok kabupaten Pondok-pondok pesantren yang dipimpin para kiai dan para ustad di daerah ini Memiliki unit-unit usaha yang sebagian besar Dikelola pimpinan pondok pesantren dan para santri Kegiatan pada unit usaha pondok pesantren Biasanya dilakukan di sela-sela waktu belajar dan mengaji Tetapi program ini sangat bermanfaat Sebagai proses pembelajaran langsung Dan menguntungkan bagi para santrinya Sebagai bekal kelak Ketika mereka harus berada di lingkungan masyarakat Pondok pesantren dapat menjadi salah satu media yang efektif Untuk memajukan taraf hidup masyarakat Yang dinilai pelaksana pendamping dari Universitas Jember Menerapkan pendidikan agama Islam Dan menumbuhkan ekonomi kewirausahaan Ketika program kemitraan yang dijalin bersama perguruan tinggi Dan pemerintah Kabupaten Jember Serta lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Para santri menyatakan rasa senang Karena terjadi interaksi langsung Perguruan tinggi dengan pondok pesantren Diharapkan akan memberikan alih ilmu pengetahuan Dan budaya Serta pondok pesantren Tak lagi gagap teknologi Kemudian perguruan tinggi Seperti Universitas Jember Memilih para peternak itik pondok pesantren Di desa Mojo Mulyo Kecamatan Puger Melaksanakan proses pembelajaran Yang berorientasi kepada keuntungan Nah pondok pesantren Merupakan salah satu dari Tiga pondok pesantren Yang mendapatkan manfaat Daripada Teknik Bottom up tahun 2005 Latar belakang dari Pemilihan Pemilihan kegiatan ini adalah Yang pertama Di daerah Mojo Mulyo ini Sudah banyak sekali Peterma Itik Akan tetapi Itik yang mereka pelihara Umumnya masih Pada itik-itik lokal Dan Sistemnya adalah Sistem Angon Aras santri Di pondok pesantren Desa Mojo Mulyo Tidak usah lagi Bersusah payah Mengembalikan itik-itiknya Di areal pesawahan Pekerjaan seperti itu Tidak efektif lagi Memerlukan waktu yang cukup panjang Tetapi Beternak itik dengan Sistem kandang efektif Sebagai usaha Beternak itik sebagai Unit usaha Berorientasi keuntungan Dan pembelajaran Berwira usaha Di lingkungan pondok pesantren Adalah cara tepat Dan menguntungkan Dengan sistem Pengandangan Model seperti yang Diterapkan di pondok pesantren Rurul Hikmah Desa Mojo Mulyo Kecamatan Puger Diharapkan mampu Memberikan hasil rupiah Yang meningkat Sistem seperti pengandangan Sistem seperti pengandangan Lebih baik Daripada Di angon di sawah Peternakan itik dengan Sistem semi intensif Yaitu Dengan sistem pengandangan Dan pemilihan bibit Yang cocok untuk sistem intensif ini Kami memilih Bibit itik yang ada Di desa Mojo Mulyo ini Adalah itik Campbell Kemudian Salah satu lagi Latar belakang Dari pemilihan Kegiatan ini Bahwasannya Daerah Puger ini Merupakan daerah Yang sangat intens Dengan Spiritualnya Yaitu dengan Keagamaannya Karenanya Di daerah Puger ini Banyak sekali Pesantren Pondok-pondok pesantren Nah Kami mengharapkan Nantinya Kami menginginkan Para santri Itu bisa mendapatkan Pengetahuan Yang nantinya Akan bisa Dijadikan Sebagai Modal Dijadikan Sebagai Pengetahuan Yang nantinya Bisa diterapkan Di masyarakat Bila mana Mereka telah Selesai Melaksanakan Pesantrennya Nah Kegiatan ini Kami arahkan Kepada Para santri itu Dengan tujuan Sebagai Kegiatan Pembelajaran Namun Karena di dalamnya Kami kemas Dengan manajemen Peternakan Sebagaimana Peternakan Yang Semi Intensif Maka Di situ Kami tetap Berorientasi Pada Keuntungan Pemilihan Peternakan Itik Di Pondok Pesantren Menurut Pengusul Program Dari Universitas Jemer Jawa Timur Adalah Berkat Keberhasilan Program Iptekda Sebelumnya Melaksanakan Kegiatan Program Iptekda Lipi Pada Industri Rumah Tangga Membuat Kecap Ikan Masyarakat Begitu Menaruh Perhatian Dan Dan Berharap Dan berharap Banyak Untuk Diikut Sertakan Pada Program Program Iptekda Lipi Program Pelatihan Adalah Salah Satu Realisasi Untuk Mewujudkan Keinginan Memperoleh Pengetahuan Tentang Cara Beternak Itik Program Pelatihan Bagi Para Santri Dilaksanakan Dengan Para Pembina Dari Universitas Jember Sedangkan Para Santrinya Dari Ketiga Pondok Pesantren Yang Ada Di Daerah Tersebut Yaitu Pondok Pesantren Nurul Hikmah Materi Pelatihan Adalah Teori Manajemen Peternakan Yang Baik Meliputi Sistem Pengandangan Sanitasi Dan Pakan Ternak Dan Membawa Langsung Pimpinan Pondok Pesantren Ketempat Tempat Peternakan Besar Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Mereka Menjelaskan Mengenai Arah Pelatihan Dan Pendampingan Pendampingan Yang Diberikan Mulai Dari Bagaimana Memilih Bibit Yang Baik Bagaimana Manajemen Kandang Yang Baik Bagaimana Teknik Pembukuan Teknik Pembukuan Supaya Kita Bisa Melihat Apakah Peternakan Itu Menguntungkan Atau Tidak Nah Kegiatan 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 Kami Yang Dilaksanakan Seperti Itu Dan Juga Kami Melakukan Pelatihan Terhadap Pasca Panen Penanganan Pasca Panen Peternakan Yaitu Bagaimana Mengolah Telur Itik Supaya Dapat Dijual Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Untuk Mempraktekan Hasil Pelatihan Peternakan Itik Para Santri Berada Langsung Di Tempat Peternakan Sedangkan Para Pembina Dari Universitas Jember Menjelaskan Mengenai Cara Memilih Bibit Yang Baik Rawat Sudah 8 Bulan Yang Kita Rawat Sudah 4 Bulan Yang Lalu Kita Pilih Bibit Usia 4 Bulan Dari Keki Campbell Jenis Bebek Telur Yang Telurnya Cukup Produktif Jadi Kalau Untuk Pemilihan Bibit Itu Kunci Utama Jadi Keberhasilan Itik Ternak Itik Disamping Juga Nanti Pakan Ya Kalau Diperhatikan Sebagian Besar Bebek Ini Bebek Yang Sehat Jalannya Tidak Terlalu Tegak Ya Dan Juga Bisa Dilihat Dari Kotoran Bulu Dulu Bulunya Jadi Bulunya Harus Cukup Banyak Tidak Merodol Kalau Memilih Bebek Di Pembibitan Seperti itu Kemudian Nanti Ketika Perawatan Yang Perhatikan Pertama Adalah Kebersihan Kanda Karena Banyak Penyakit Bakteri Yang Itu Dibawa Atau Hidup Di Kandang Yang Kotor Nah Itu Kebersihan Kandang Harus Dijaga Paling Tidak Dibersihkan Satu Kali Sehari Kemudian Bebek Yang Sehat Ya Coba Diperhatikan Ini Dari Berat Badannya Cukup Ya Tidak Terlalu Kurus Kemudian Perutnya Juga Tidak Terlalu Jatuh Ya Tidak Jatuh Kemudian Bulunya Ini Agak Tebal Tebal Jadi Tidak Brodol Itu Jiri-jiri Bebek Yang Sehat Kemudian Kalau Dia Sakit Akan Kelihatan Sekali Mulai Dari Jalannya Kemudian Kotorannya Kotoran Itu Bisa Berwarna Kehijauan Atau Keputihan Dan Seringkali Encer Itu Kalau Dia Sakit Ini Penting Sekali Untuk Mencari Bebek Yang Sehat Semacam Ini Sebagai Digit Teknologi Dan Proses Produksi Yang Telah Didapat Dari Program IPTECDA Bagi Para Pimpinan Pondok Pesantren Dan Para Santrinya Adalah Membuat Kandang Itik Semi Permanen Dengan Tiang Tiang Bambu Lantai Tanah Atau Bisa Juga Dengan Semen Kandang Atau Bangunan Dibuat Terutama Untuk Itik Tidur Bertelur Dan Melindungi Dari Pemang Samusang Ular Atau Biawak Tempat Pakan Adalah Seperti Tempat Air Bersih Terbuat Dari Belahan Bambu Sumber Air Adalah Air Bersih Untuk Mencuci Kandang Dan Tempat Pakan Ketika Panen Telur Tiba Maka Terjadilah Surplus Telur Sehingga Para Santri Mulai Menseleksi Telur Yang Baik Pada Saat Seperti Itu Kalau Harganya Cukup Baik Maka Biasanya Para Pengepul Datang Sendiri Untuk Mengambilnya Namun Ketika Telur Harganya Murah Para Santri Peternak Itik Sudah Tahu Persis Untuk Mengolahnya Menjadi Telur Asin Sehingga Harganya Pun Tinggi Program Iptek Dalipi Yang Dimediasi Dengan Fakultas Mipa Universitas Jember Yang Dilaksanakan Oleh Pondok Pesantren Memberikan Manfaat Sebagai Unit Usaha Yang Berorientasi Keuntungan Dan Pembelajaran Berwira Usaha Di Lingkungan Pondok Pesantren Di Puger Jawa Timur Masyarakat Dapat Mengenal Lebih Dekat Mengenai Pengetahuan Dan Teknologi Yang Diaplikasikan Di Daerah Yang Mayoritas Adalah Pondok Pesantren Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Itu Dapat Diaplikasikan Di Daerah Karena Kita Mengharapkan Ilmu Apapun Setinggi Apapun Ilmu Itu Apabila Tidak Diaplikasikan Ke Masyarakat Maka Tidak Akan Mendatangkan Kemanfaatan Yang Baik Karena Itu Dengan Adanya Iptek Dalipi Ini Masyarakat Sangat Merasakan Manfaat Dari Kegiatan Ini Kemudian Yang Kedua Adanya Pendekatan Pendekatan Antara Perguruan Tinggi Sebagai Lembaga Pelaksana Dengan Masyarakat Di Daerah Binaan Kemudian Manfaat Yang Lainnya Kita Mengharapkan Nantinya Para Santri Dapat Mendapatkan Dapat Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Itu Untuk Bisa Diterapkan Di Masyarakat Pasaran Pasaran Tepat Telah Dilaksanakan Oleh Lipi Untuk Memberikan Perhatian Bagi Masyarakat Yang Memerlukannya Antrian Usaha Kecil Dan Menengah Tak Terhitung Akan Menanti Di Belakang Untuk Mendapatkan Giliran Bantuan Program Iptek Dalipi Jumlah Modal Yang Dibagi-bagikan Kepada Kelompok Adalah Usaha Yang Tidak Ternilai Bahkan Ketika Dilaksanakan Para Penerima Program Bisa Meraih Keuntungan Yang Lebih Baik Mereka Yang Telah Melaksanakan Program Iptek Dalipi Antara Lain Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Dilingkungan Pondok Pesantren Dengan Beternak Itik Menyatakan Terima Kasih Seperti Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Mojo Mulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur Nama saya Katari Dari Kedok Pesantren Dari Mujakin Al-Ghalilia Desa Puger Kelen Kecamatan Puger Saya Penisah Ternak Dapat Bantuan Dari Libi Itu Dari Yayasan Libi Ketiga Dari Unet Jember Perkembangan Pekernakan Itik Menunjukkan Hasil Lebih Baik Sedangkan Jumlah Telur Yang Dihasilkan Juga Meningkat Pemberian Kredit Pun Dapat Dilunasi Tepat Pada Waktunya Pembinaan Yang Dilaksanakan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Dan Pemberian Modal Usaha Dari Program IPTEC Dalibi Para Santri Di Kecamatan Puger Telah Menunjukkan Keinginan Berwira Usaha Yang Lebih Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatannya Kecamatan 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 Terima kasih.